vitamin B1 jadi gini Bapak Ibu vitamin B1 itu dia bisa memperbaiki fungsi otak dia mengurangi stres caranya gimana? dengan cara mengendalikan mood dan gangguan fisik akibat stres pernah gak ada member atau pasiennya member begitu minum beta bilang kok saya minum beta jadi ngantuk karena ada vitamin B1 kemudian B1 ini menjaga gula darah Bapak Ibu di dalam ilmu Gizi B1 ini dia bersifat sebagai anti-hyperglycemic jadi dia bersifat menurunkan kadar gula darah dan mencegah penyakit beri-beri mencegah penyakit beri-beri itu yang tubuh seseorang terlalu banyak asam pirufat jadi tubuhnya terlalu banyak asam pirufat karena kekurangan B1 kakinya bengkak-bengkak seperti bengkaknya gemung-gembung gitu seperti bulu domba jadi sebut sebagai penyakit beri-beri selanjutnya sebabu beta ini atau gamat gamat emas ini dia mengandung B2 B2 mencegah katarak sebelum kita kena katarak kita minum sebabu beta mengatasi migren bagian sering-sering migren musing sebelah menjaga kesehatan kulit dan rambut caranya bagaimana? dengan setutup polagennya membantu penyerapan gizi mencegah penyumbatan pebulu darah ini penting bagi orang-orang yang 40 ke atas supaya jangan 45-50 jadi langganan berobat jantung menjaga kesehatan liver kesehatan hati bukan perasaan ya tapi liver membantu pembentukan energi yaitu merubah karbohidrat menjadi energi yang siap pakai disebut sebagai ATP jadi vitamin B2 ini Bapak Ibu dia membantu perubahan karbohidrat kasar karbohidrat kompleks menjadi ATP yaitu zat gula yang siap pakai untuk energi untuk kita berlari kita berolahraga kita bertanding kita bekerja kan kita berpikir pakai energi jadi kalau kurang B2 ya itu badannya letih, lemah, lesu kemudian B3 nah B3 ini lebih cenderung untuk kulit tapi banyak yang gak tahu bahwa banyak juga yang kurang tahu bahwa B3 ini selain fungsinya untuk kulit dan kecantikan kalau bagi pria untuk tampan kulitnya bagus kulitnya bersih pastikan banyak dong yang suka nanti lawan jenisnya nah B3 ini dia mengendalikan kolesterol Bapak Ibu dia menjaga kadar kolesterol caranya gimana dia akan meningkatkan membantu meningkatkan kadar kolesterol baik yaitu HDL high density lipoprotein dan dia menurunkan kadar LDL ya ini saya belum tambahkan dan menurunkan LDL meningkatkan HDL dan menurunkan LDL ini kurang kurang ditambahin menurunkan LDL ini saya belum menyeimbangkan kadar kolesterol yang bisa menjadi penyebab diabetes kemudian B3 atau niacin ini mengatasi gangguan shizofren dan menjaga kesehatan kulit umumnya orang lebih tahu B3 ini untuk kulit umumnya di dalam produk-produk kosmetik Bapak Ibu sering ditambahkan vitamin B3 untuk apa whitening kalau sekarang lagi musim pengen jadi Korea dari bentuk apa pengen jadi bentuknya jadi kayak Korea nah itu kosmetik-kosmetik banyak menambahkan B3 ini rahasia rahasia racikan lah gak apa-apa ini Bapak Ibu juga harus bisa menguasai jadi B3 ini dia ternyata bisa untuk shizofren shizofren itu apa sakit jiwa jadi orang kalau kurang B3 itu karena stressor mental dan segala macam mudah menjadi shizofren nah B3 ini mengatasi gangguan shizofren jadi orang-orang yang shizofren itu nanti dia akan lebih terkendali orang-orang sakit jiwa nanti dia akan lebih kembali normal seringkali orang itu tidak rutin dalam jangka panjang jadi hanya minum 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 obat yang diminumin obat penenang obat tidur yang gak bisa orang shizofren kasih B3 kasih supamu beta nah dari sini Bapak Ibu sudah ada tambahan jadi orang Alzheimer yang tangannya ini defisit neurologis di pusat kasih yang stress-stres susah tidur mau tidur mikirin yang lain-lain minum sepau bubeta setiap tidurnya cukup maka nanti besoknya dia akan bisa berjaya maksimum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.